mantap benar-benar rejeki KPM baik KPM PKH dan juga BPNT hari ini Sabtu 3 Februari 2024 dari pagi hari sampai dengan malam nanti Bansos PKH cair di 2 bank ini Bansos BPNT cair di 3 bank ini PLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 sudah SP2D Bansos bertubi-tubi di Februari 2024 KPM dapat 4 Bansos sekaligus Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan sangat mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT karena di video kali ini kita akan membahas tentang mantap benar-benar rejeki KPM baik KPM PKH dan juga BPNT hari ini Sabtu 3 Februari 2024 dari pagi hari sampai dengan malam nanti bahan sos PKH cair di 2 bank ini bahan sos BPNT cair di 3 bank ini kemudian bantuan sosial mitigasi risiko pangan Rp600.000 sudah SP2D bahan sos bertubi-tubi di Februari 2024 KPM dapat 4 bahan sos sekaligus nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog mohon dukungannya untuk subscribe like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rejeki kalian lancar jaya amin amin ya robbal ngalamin nah baik sahabat sosial dimanapun anda berada mari kita langsung secara informasi yang pertama sebelum kita membahas pencairan bantuan sosial yang cairnya lewat kartu KKS kita akan jelaskan terlebih dahulu kabar gembira bagi yang cairnya lewat PT POS Indonesia ya karena pencairan ada dua metode yang pertama adalah Bang Himbar dan juga PT POS Indonesia baik untuk yang cairnya lewat PT POS Indonesia sudah ada kabar gembira sudah ada titik terang bahwa bantuan sosial PKH alokasi Januari, Februari, Maret sudah standing instruction ataupun SP2D ya teman-teman semuanya jadi dalam waktu dekat kemungkinan paling lama 3 hari kemungkinan besar mulai besok Senin ya sahabat sosial sudah mulai ada surat undangan dari PT POS Indonesia bagi teman-teman semua yang cairnya lewat PT POS Indonesia nanti dicairkan sesuai dengan komponennya masing-masing ya sahabat sosial jadi tidak perlu bertanya lagi bagi KPMPKH yang cairnya lewat PT POS Indonesia dalam waktu dekat akan segera juga dicairkan ya sahabat sosial kemudian baik sahabat sosial kita ke informasi yang intinya yaitu adalah bansos PKH cair di dua bank ini jadi sahabat sosial untuk bantuan sosial PKH yang terpantau tersalurkan secara merata ada di dua bank penyalur yang pertama adalah di bank BRI sahabat sosial kemudian yang kedua adalah di bank mandiri jadi bagi teman-teman semuanya yang merasa memiliki karatuk KKS bank BRI dan juga bank mandiri silahkan cek secara berkala untuk bantuan sosial PKH tap ke satu termin ke satu alokasi dua bulannya itu adalah Januari dan juga Februari 2024 sahabat sosial jangan sampai tidak cek ya teman-teman semuanya apabila memiliki embanking lebih bagus jadi tinggal di cek di rumah saja teman-teman semuanya nah kemudian terkait yang kedua adalah bansos BPNT cair di tiga bank ini sahabat sosial jadi untuk BPNT yang sudah terselurkan ada di tiga bank yang pertama adalah di bank BRI juga sudah mencairkan untuk BPNT sudah merata kemudian untuk bank BSI BPNT-nya juga sudah dicairkan namun belum begitu banyak ya sahabat sosial kemudian yang ketiga adalah bantuan sosial untuk bank BNI juga sudah mencairkan untuk BPNT-nya kemudian yang terakhir untuk yang bank mandiri belum mencarikan sama sekali untuk bansos BPNT-nya ya sahabat sosial itu informasi terbaru yang kami bantau ya teman-teman semuanya untuk bantuan sosial PKH maupun BPNT untuk hari ini Sabtu tanggal 3 Februari 2024 kemudian ada informasi bahwa bantuan sosial PLT mitigasi risiko pemangan Rp600.000 sudah SP2D apakah benar teman-teman semuanya jadi untuk bantuan sosial BLT mitigasi risiko pangan itu di aplikasi 6NG belum ada perubahan ya sahabat sosial namun jangan khawatir karena Presiden Republik Indonesia Bapak Jogodoro berjanji di bulan Februari akan segera disalurkan untuk bantuan sosial tersebut kemungkinan besar sahabat sosial bantuan BLT Rp600.000 akan dicairkan ketika BPNT-PKH sudah memasuki 80% dan teman-teman semuanya perlu kita ketahui bersama pencairan untuk BPNT dan PKH ini cukup cepat sekali yang lewat kartu KKS jadi kemungkinan besar dalam waktu dekat kemungkinan di minggu kedua untuk BLT Rp600.000 akan segera disalurkan dan penerimanya yaitu untuk 18,8 juta penerima manfaat yang pertama adalah BPNT murni dan juga penerima BPNT plus PKH untuk KPM PKH murni hingga detik ini kita memposting video yang ini teman-teman semuanya belum ada informasi bahwa akan mendapatkan Bansos BLT Rp600.000 namun tetap disyukuri sahabat sosial semoga ada rezeki lain ataupun Bansos yang lainnya ya nah teman-teman semuanya di bulan Februari karena ada bantuan sosialnya bertubi-tubi yang didapatkan oleh KPM jadi KPM bisa mendapatkan 4 Bansos sekaligus teman-teman semuanya yang pertama bagi teman-teman semuanya KPM yang kombo itu bisa mendapatkan yang pertama Bansos BPNT Rp200.000 kemudian yang kedua teman-teman semua bisa mendapatkan Bansos PKH tahap ke-1 termen ke-1 alokasi Januari-Februari 2024 yang lewat kartu KKS tentunya sesuai dengan komponen masing-masing jadi sudah mendapatkan dua ya kemudian yang ketiga adalah mendapatkan Bansos Beras 10 kg alokasi bulan Februari 2024 bagi yang kemarin sudah mendapatkan 10 kg di bulan Januari selamat ya karena di Februari juga akan segera disalurkan kembali untuk Bansos Beras 10 kg alokasi bulan Februari 2024 kemudian yang ke-4 sahabat sosial yang didapatkan adalah bantuan sosial yang didunggu-dunggu tentunya adalah bantuan sosial BLT mitigasi resiko pangan 600 ribu rupiah yang dicairkan kemungkinan di minggu kedua sebelum pemilihan umum presiden dan wakil presiden ataupun mungkin setelah pemilihan umum kemungkinan setelah satu minggu untuk pengumuman pemenang pemilu sahabat sosial ya jadi ya kita tunggu saja informasi terbaru yang jelas pemerintah berkomitmen akan mempercepat bantuan sosial yaitu bantuan sosial baik itu pangan bantuan sosial tunai dan juga bantuan sosial yang lainnya ya sahabat sosial ada juga bantuan sosial permakanan juga dicarikan setiap hari hingga akhir bulan Januari kemarin dan diperpanjang hingga akhir bulan Februari 2024 besok sahabat sosial ya jadi Alhamdulillah bulan Februari bertubi-tubi sekali bantuan sosial yang didapatkan oleh para KPM bersyukur semoga nanti segera tersalurkan bagi yang belum tersalurkan yang PT POS Indonesia sudah tersalurkan sebentar lagi Bang Himbara juga sudah tersalurkan kemungkinan sudah mencapai 40% ya jadi sisa 40% PLT mitigasi resiko pangan akan segera disalurkan terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati